Questionnaire nah questionnaire seperti saya katakan tadi sebelumnya bisa berupa pertanyaan open atau closed questions oh iya yang sebelumnya tadi adalah interview ya ini yang dimasuk questionnaires ini adalah pertanyaan tertulis dimana user menjawab secara tertulis baik offline maupun online nah closed questions adalah yang seperti saya katakan tadi mudah untuk dianalisa dan mudah untuk distribusikan atau dianalisa menggunakan komputer dan questionnaire model begini sangat gampang untuk disebarluaskan terutama populasi yang besar ya melalui email atau tertulis atau website biasanya kita pakai google form disadvantage nya atau kelemahannya adalah sampling can be a problem karena kita gak tahu mau seberapa besar populasi yang partisipan yang akan kita tanyakan nah ini nanti kelemahan questionnaire model online ini akan saya bahas di belakang nah questionnaire design satu yang pasti adalah urutan pertanyaan itu menentukan ya jadi kalau bikin pertanyaan questionnaire harus diurutkan secara logis perbagian per segmen ya jangan lompat-lompat jangan pindah lagi dari awal balik lagi ke depan dan seterusnya dan kalau memang target marketnya lebih dari satu mungkin mungkin ya perlu bikin lebih dari satu set questionnaire ya satu untuk questionnaire target marketnya remaja satunya untuk target marketnya dewasa nah seperti itu mungkin pertanyaannya perlu dirubah urutannya nah harus jelas instruksi untuk mengisi questionnaire nya biasanya diletakkan di atas dan pastikan bahwa tulisannya tidak dempet-dempet ya ada watch space namun jangan sampai pertanyaan yang panjang tetap compact tetap padat sederhana tapi optimalkan watch space ya jangan terlalu dempet hindari pertanyaan yang panjang sekali gitu ya kemudian pertanyaan panjang akan menyebabkan orang males membaca dan jenderal menjawab tidak sesuai dengan keinginannya dia nah kemudian decide on whether press will all be positive or negative or mixed jadi rasanya pertanyaannya bisa dimulai dengan sesuatu yang negatif positif atau mixed gitu ya menggunakan kata tidak atau yang positif menggunakan kata yang setuju nanti kita lihat contohnya nah saya akan tunjukkan contoh questionnaire yang buruk ya teman-teman jadi ini contoh questionnaire yang buruk yang pertama adalah di bagian atas tidak ada penjelasan instruksi tentang cara mengisi questionnaire ini name and address ini dua sesuatu dua hal yang yang berbeda ditanyakan menjadi satu baris pertanyaan nah ini buruk sekali kemudian seks ini mau diapain dicentang atau dilingkari gimana yang gak jelas juga please circle the highest year of school completed maksudnya apa the highest year of school completed apakah mungkin ya kita waktu SD lulus kelas 3 dan tiba-tiba bisa high school gitu ya kan ya gak mungkin jadi ini pertanyaan yang aneh kenapa ditanyain begini are you currently tick one only ya tick one only tapi modelnya checkbox ini merangsang mengerangsang orang untuk mencentang lebih dari satu atau bagaimana kalau misalkan orang jawabnya lebih dari satu gitu kan mana yang valid gitu kan please indicate below which chronic condition you have ini masih masuk akal kita bisa memilih lebih dari satu ini contoh-contoh pertanyaan yang yang bad questionnaire ya nah kemudian bagian selanjutnya adalah ini ya questionnaire and response format nah untuk pertanyaan yang close questions kalian bisa gunakan yes and no ya text box that offer many options seperti model ini juga bisa nah rating skills itu nanti bisa menggunakan leaker scale semantic scale 3, 5, 7, or more point dan open-ended response kita bisa pakai text box atau text area nah rating skills ini dipakai untuk menanyakan pendapat seseorang nah seperti apa modelnya pertama leaker scale anda pernah lihat questionnaire udah begini ya nah ini kita menanyakan pendapat seberapa pentingkah ya the surgery howard of the doctor service provider are flexible artinya jam jam apa namanya jam bedah dokter atau layanan bedah dokter provider dokter dibuat fleksibel nah jawabannya very important important so so less important not important kita melingkari atau mencetang ya memilih salah satu dari empat jawaban ini ini gunanya untuk menanyakan pendapat leaker scale semantic scale mirip seperti yang ini cuman tidak ada apa namanya tidak ada kata-kata yang menunjukkan bahwa yang paling kiri itu very important paling kalah non important yang tengahnya important so so karena bisa jadi so so nya orang satu dengan less important nya orang lain bisa jadi sama ya nah untuk semantic scale kita menggunakan garis bawah underscore ini ya dimana orang harus saya tidak bisa kasih saya hanya bisa kasih pointer oke saya tidak bisa coret oke ya nah jadi disini kita akan memberikan tanda X ya memberikan tanda X apakah condong ke clean ataukah condong ke dirty misalkan peranyaannya begini how would you describe Kmart, Walmart and Target on the following scale menurut anda bagaimana sih supermarket kondisi supermarket kita kalau di Indonesia kalau saya silang di bagian yang kiri berarti sangat clean saya cenderung supermarket kita clean kalau saya silang di bagian kanan sangat dirty di tengah-tengah ini mirip seperti yang sebelumnya cuman tidak ada so so dan seterusnya nah bright, dark, low quality anda lihat ya sisi kiri dan sisi kanan itu saling bertolak belakang low quality high quality conservative innovative inconvenient convenient saling bertolak belakang enaknya kalau pakai semantic scale ini mudah dianalisa karena bentuk jatanya berupa angka dan bagi partisipan juga merasa enak oke use small number contoh 3 ya ini dipakai untuk yes no question atau pertanyaan yang kemungkinan jawabnya sedikit ya anda gunakan leaker scale seperti contoh seberapa sering anda mengecek sosmed dalam 1 hari 5 kali 5 sampai 10 10 kali oke kemudian medium size number untuk mengambil pendapat jadi sekali lagi kalau yang small number untuk pertanyaan yang sedikit jawabannya kalau medium size 5 pertanyaan sorry 5 jawaban biasanya untuk menarik pendapat statement like dislike agree disagree nah setujukan anda jika kuliah berseragam sangat setuju setuju oke gak setuju sangat gak setuju oke untuk pertanyaan yang jawabannya pendapatnya terlalu ekstrim ekstrim kanan ekstrim ini bisa tengah-tengah kita gunakan semantic scale oke contoh bagaimanakah desain karakter batman pada game AOV sangat keren tidak keren jadi ada polar yang yang kiri dan kanan saling bertolak belakang oke jadi teman-teman itulah liker scale kalau pertanyaannya sedikit kalian pakai liker scale liker scale juga untuk pertanyaannya 5 ya lebih dari 5 dan biasanya untuk mengambil pendapat like dislike agree disagree gunakan liker scale tapi untuk yang pengambil pendapat yang ekstrim ya kayak gini oh sangat tidak keren sangat keren sangat ekstrim kita gunakan yang namanya semantic scale nah encouraging a good response pastikan bahwa proses interview ini untuk mengambil data untuk sesuatu di masa depan yang lebih baik dan promise anonymity artinya data diri anda tidak kita gunakan untuk yang hal-hal yang tidak baik tidak kita manfaatkan untuk hal-hal yang lain ensure case questionnaire is well designed jadi pertanyaannya mudah dicerna mudah dipahami urutannya logis offer a short version for those who do not have time to complete ada orang-orang yang sangat sibuk sekali tidak bisa mengisi questionnaire panjang-panjang mungkin kita perlu membuat dua versi nah biasanya teman-teman untuk pengisian questionnaire ditulis juga di bagian awal seperti ini questionnaire ini bisa diselesaikan dalam waktu 5-10 menit nah itu harus ada itu penting ya if mail include a stamp and address envelope yes follow up with email phone call letters provide an incentive kadang-kadang kalau pertanyaan questionnairenya kalau Anda punya dana lebih maksud saya Anda mungkin perlu memberikan insentif bagi mereka yang mengisi questionnaire ya 40% response rate is good artinya dari 100 orang yang ngisi cuma 40 itu oke lah gak masalah atau dari 100 orang yang ngisi yang bener-bener ngisi dan datanya valid 20 yang ngisi tapi amburadul di awur gitu ya gak valid misalkan checkbox disi lebih dari 1 centang itu dianggap tidak acceptable ya 20% is often acceptable keungkuntungan menggunakan online questionnaire adalah cepat mudah didistribusikan ya dan responsnya sangat cepat kita dapat feedbacknya dengan cepat dan tidak butuh dana yang besar data bisa di di collect dalam bentuk database untuk dianalisa lebih lanjut waktu yang dipakai untuk menganalisa data lebih pendek sehingga errors bisa di kalau ada errors bisa dibenarkan dengan mudah itu keunggulannya ini contoh online questionnaire anda bisa buat sendiri menggunakan google form ya untuk model seperti ini dan dan enaknya kalau online form ini adalah pertanyaan-pertanyaannya tentu saja kita bisa filter kita bisa batasi ya contoh checkbox bisa di jantang lebih dari 1 radio button cuma boleh 1 radio button yang dipilih dan kita bisa membatasi jawaban user itu enaknya ya daripada questionnaire model offline tapi problem dengan online questionnaire adalah sampling is problematic if population size is unknown artinya apa kalau kita share lewat online bisa jadi yang ngisi itu siapapun betul ya yang ngisi siapapun kita tidak bisa tahu siapa yang ngisi yang benar-benar ngisi siapa kita tidak tahu bisa jadi si A men-sharekan linknya ke teman-teman lainnya bisa jadi yang ngisi di luar target market kita nah ini problemnya untuk questionnaire questionnaire online jadi 100 orang yang ngisi belum tentu 100 orang adalah target market kita kemudian preventing individual from responding more than once orang yang sama bisa ngisi berkali-kali loh kalau dia misalkan punya akun gmail yang berbeda-beda dia bisa ngisi lebih dari 1 kali nah ini tentu saja datanya tidak bias individual have also been known to change question in email questionnaire jadi jawabannya A sorry pertanyaannya jawabannya B nah ini ya yang merepotkan disitu terima kasih terima kasih